ini di samping pagar kita itu pas jalan raya bro tapi jalan raya gang jadi ya ada motor lewat juga sebenarnya kalau kita memang full mau nunggu disini pagernya kita buka tapi kita hari ini kakak repot kadang kita tinggal kedalam ya jadi terpaksa pagernya kita tutup aja lebih aman bro dari predator kucing emang-emang nanti kalau di hajar kucing burung kita malah ada yang mati terstres juga emang-emang banget kasian juga nanti Bro jangan lupa subscribe share like dan komen ya teman-teman agar channel kita bisa berkembang dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya dan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum Bro jumpa lagi dengan Agung Jipan hari ini kita jemur-jemur burung kutut kita katurangan yang ada di depan ya Bro ini yang ada di depan rumah atau di teras depan itu semua hampir gurung kutut lokal keberkat turangan Bro kebetulan hari kita jemur ya cuacanya panas sekali bagus sekali bro ini berikan kita ada iya kita yang kepan hari kita pindah ke depan ini kita cek satu persatu bro ya kutut-kutut turangan kita ini 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 full kutut katurangan kepadu ini ini merpati di indian ventil kita Bro yang kapan hari kita pindah di depan di taman depan sama nih wakam hari ini indian ventil kita kita lanjut sebelah sini Bro yang paling berini kutut lokal katurangan Banyu mili ini Bro ini kututurangan Banyu mili itu yang sebelah sini ini kutut moka apa tuh kutut moka Hai daringan kebak ini kutut moka daringan kebak ini kutut moka daringan kebak ini kutut moka daringan kebak terus kita lanjut sebelah sini nih satrio willis jadi ada putih di atas kepalanya satu cat bulu putih satu leh di atas kepalanya Bro kalau di atasnya di atas matanya agak miripin tidak pasti atas jidatnya satrio pinayu ngani satrio willis Bro kita geser sampingnya Bro kita geser sampingnya ini ini kutut silver daringan kebak juga ini juga semua rata-rata semua gacor bro ini silver daringan kebak 20 ini paling gebacor pengetahuan di sini nah kalian ini namanya saya lupa ini kapan hari dikasih temen ini Hai kututnya ini juga lokal ini ini kalau udah salah ini ekornya 15-11 ini pendowomijil ya ekor 15 kalau udah salah pendowomijil ini ekor 15 kita geser sampingnya kalau ini ini kulbuntet asli Bro ini kulbuntet asli ini cemani kulbuntet jadi kadang temen-temen banyak yang liru ini tapi ini ternan bro hasil ternan bukan takapan alamin hasil ternan cemani kulbuntet kita geser sampingnya lagi ini ini juga apa tuh moka daringan kebak juga ini Bro ini moka daringan kebak nih lumayan bagus ini moka daringan kebak ini ini juga gacor juga pokoknya semua rata-rata moka gacor burung disini tuh moka daringan kebak kita geser sampingnya lagi Bro kalau ini cemani ini matanya hampir seperti rondo semoyo ini cemani apa ini pendowomijil ini ini korea 15 juga ini pendowomijil cemani pendowomijil Bro ini lumayan bagus juga nih cemani pendowomijil terus yang sebelah sini ini moka apa itu moka mojo pahit ekor 15 ini ini moka mojo pahit ekor 15 bro jadi semua disini ada 12123 4 5 6 7 8 9 9 ekor ini semua berkat urangkan Bro jadi ya susu gacor semua cuma yang hasil lokal tangkapan alami kadang gacor kadang enggak Bro ini kita jemur burung di bawah itu tujuannya satu burung biar mentalnya bagus Bro dan dia biar menyatu dengan tanah di bawah itu dia dia merasa hangat karena di bawah itu ada ini lantai nya ada semainya jadi dia merasa panas dan hangat ini Bro nah ini terus kenapa ini pagarnya kita tutup rapat itu Bro bukan karena apa-apa Bro karena kita cuma menjaga agar kucing tetangga tidak masuk Bro karena disini banyak kucing tetangga yang diliarkan disini jadi kalau kita tidak ditutup pakernya nanti kucingnya masuk kedalam sini Bro mah kita nanti bingung bingung nanti nah ini seperti ini ini merupakan di indian pentil kita di depan sini sebelah utara Hai jadi semua disini burung kutut katurangkan ada yang ternakan ada juga yang lokal alam ini kacar kita kita jemur di atas ini sebenarnya juga ada Bro gantungan yang di atas ini cuma kita memang sengaja kita jemur di bawah dia biar merasa hangat karena air burung yang di Jepang itu jangan kita jemur Bro paling seminggu sekali karena lokasinya juga kalau sore udah dapat panas juga Bro ini kita sekalian bersihkan kotorannya kita jemur kita kasih makan kita bersihkan minumannya dari lumut-lumut itu Bro jadi rutinitas kita setiap minggu sekali itu kita nongkrong di depan sambil menjemput burung sambil nunggu kucing dan enggak masuk nanti Bro ini di samping pagar kita itu pas jalan raya tapi jalan raya gang jadi ya ada motor lewat juga sebenarnya kalau kita memang full mau nunggu di sini pagernya kita buka tapi kita hari ini kakak repot kadang kita tinggal ke dalam ya jadi terpaksa pagernya kita tutup aja lebih aman Bro dari predator kucing emang-emang nanti kalau di hajar kucing burung kita malah ada yang mati terus stress juga emang-emang banget kasihan juga nanti Bro kita jumpa berang kita jumpa dan ya jadi nih dia ada yang berjemur ada juga yang makan ada juga yang minum jadi dia karena kita tunggu dia merasa nyaman Bro senang sekali dan ini kalau panas seperti ini ini kita jemur enggak usah lama-lama Bro kita jemur cukup dua jam aja udah cukup kita tadi start mulai jam 8 yang 9 10 jam 10 atau satu jam setengah udah cukup kita masukkan ke dalam lagi ini udah kelihatan banyak yang udah mulai manggap-manggap ini merasa ada kepanasan tapi dia juga merasa nyaman kan buruk karena hangat sebenarnya ini cuacanya ada musim-musim penghujan Bro tapi kalau pewanas panasnya umum disini pewanas banget Bro nah nanti biasanya kalau paginya pewanas seperti ini sorenya hujan jadi jangan kaget yang di depan rumah ini sangkernya 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 biasa semua sangat kuno sangat kotak juga karena ikut katurangan semua Bro kalau yang disampur rumah belakang rumah itu yang kita gantung itu kutut untuk lomba kutut lomba bangkok ini kutut katurangan lokar lokar warna juga seperti inilah Bro aktivitas pagi kita di depan rumah tadi halaman depan kita bersih-bersih sangkar burung kasih makan minum dan sekalian kita jemur ya Bro ya semoga bisa menghibur kalian semua bisa menginspirasi kalian semua untuk memelihara burung perkutut lokar katurangan lokar ternak atau lokal alam salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati